Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pemateri, tapi hal untuk kesempatan ini dua langsung. Dua pemateri langsung, nanti Pak Rusman dan Mas Aji bisa menanggapi kalau tadi satu-satu, kita ini dua langsung. Untuk yang pertama dipersilahkan kepada Norwahid Afrianto, akan memaparkan permuanya tentang pemerintahan kolaboratif, setelah itu nanti dilanjutkan dengan literasi teknologi yang akan dibawakan oleh Kolifah Turrahman. Untuk itu selanjutnya yang pemerintah kolaboratif lebih dahulu, Norwahid dipersilahkan. Dipersilahkan di unmute ya, yang tidak berkepentingan di unmute, sekarang dipersilahkan Surah Nurwahid untuk mempresentasikan temuannya tentang kolaborasi, pemerintahan kolaborasi. Dipersilahkan 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Keluarannya berdengung, Ibu Arni. Mas Nurwahid matikan dulu, supaya Ibu Arni bicara. Oke, kalau begitu dipersilahkan Saudara Kolifah. Saudara Kolifah, sudah siap? Siap. Saudara Kolifah, dipersilahkan untuk mematkan materinya tentang literasi, 15 menit dari sekarang. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 disini saya akan sedikit merahkan sebuah komen gimana karantara negari menggunakan media sosial dengan Instagram dan mengupload di sini juga menggunakan akun media sosial YouTube dan ini adalah sebuah bentuk media sosial sehingga dapat memudahkan berikutnya gambar memanfaatkan berinteraksi dengan orang-orang luar serta dapat menyampaikan informasi terkaitkan program dan kegiatan karantara seperti program SDB program belajar anak bisa seni bisnis dan kegiatan lainnya hal tersebut tampak dari aktivitas pengelola akun media sosial dan menggunakan postingan di Instagram video dalam media sosial aktivitas yang dilakukan oleh karantaruna makar karantaruna makar pandega tidak hanya melakukan pencarian informasi serta memanfaatkan media sosial saja namun juga berbagai informasi dalam bentuk tulisan maupun multimedia hal tersebut tampak dalam uang untuk karantaruna makar pandega yang berjudul potensi di kaloran di sanggara Nah disini saya akan menjelaskan sedikit apa gunanya di upload dengan ini dengan adanya pengaputan di YouTube ini sehingga semua publik bisa mengakses atau bisa melihat kegiatan karantaruna di sanggara itu untuk lebih meninformasikan kepada kalanya umum dan juga menjadi sebuah asib di media sosial ataupun asib kedepannya sehingga tidak tidak bisa hypertextual navigation kemampuan navigasi merupakan kemampuan pengelola media sosial dan memahami dan mengetahui cara kerja hypertext dan hyperlink serta memahami perbedaan informasi yang tersedia di internet dengan dengan di media sosial dengan di media tetap hypertext dan hyperlink dapat membantu pengolah media sosial dalam melakukan cross-text informasi yaitu dengan memanfaatkan hypertext yang tertantum dalam suatu informasi yang diperolehnya hypertext hypertext mampu merupakan suatu teks yang dapat teks yang dapat menghubungkan dengan dokumen atau teks lain sedangkan hyperlink 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 merupakan hyperlink merupakan cara yang terang untuk menghubungkan suatu dokumen dengan dokumen lain hyperlink hypertext dan hypertext dalam deskripsi YouTube hypertext yang terdapat dalam kolom deskripsi YouTube tersebut menghubungkan sebuah link akun media sosial yang dimiliki diantaranya Facebook, Twitter, dan Instagram selanjutnya nomor tiga konteks evaluasi konten diperoleh seseorang dalam menghadapi menghadapi cepatnya informasi dikita yang dikita kemampuan evaluasi konteks seseorang untuk lebih kritis dalam menghadapi informasi yang dikita pada 10 ini yang dikita oleh penguruan tutusnya sebagainya langsung dikita ke seluruh ada cara keseluruhan penelitian yang penelitian yang diperoleh di Karangtalma, Mekan Pandeka, Karorang Giri menghasilkan beberapa kesimpulan dimana karantona Mekarpanegah memampu melakukan pencarian informasi dan memasukkan kata kunci yang telah ditentukan ke mesin pencari di internet serta mampu memanfaatkan kemudian akses internet saat ini yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk memperoleh informasi yang diperoleh guna-guna sebagai bahan untuk membuat konten pada media sosial di karantarona yang selainnya kemampuan navigasi hypertextual adalah kemampuan pengelolaan media sosial karantarona dalam memahami dan mengetahui cara kerja hypertext dan hyperlink serta memahami perbedaan informasi yang tersedia di internet dengan media cetak dan ada sosial hypertext dan hyperlink dapat membantu pengolah media sosial dalam melakukan cross-check konten informasi yaitu dengan memanfaatkan hypertext dan yang tercantum dalam suatu informasi yang diperoleh kompetensi inti literasi digital yang terakhir adalah menyusun pengetahuan yaitu berupa kemampuan karantarona dalam menggunakan katakusi ketika melakukan pencarian bergabung dengan forum diskusi di internet untuk memulai informasi memanfaatkan dan berinformasi lain selain internet serta dan cara yang dilakukan nyusun atau dengan menggunakan kata kunci pencarian informasi yang dilakukan selain ini selain ini juga dapat juga akan lebih spesifik dan relatif dengan sesuai yang dilakukan selain ini tadi karantarona mengatakan juga kaluran terlalu lembaga sosial dengan tergerak di kaluran untuk dapat melakukan konsintensi dalam mengupdate informasi pada platform media sosial maupun youtube karantarona mengatakan juga pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai rupukan serta dapat dikembangkan kembali untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan operasi digital nah disini adalah sebuah dokumentasi yang peneliti selanjutnya sekian dari saya kurang dan lebih nyaman maaf terima kasih terima kasih terima kasih atas presentensinya literasi teknologi sangat penting baik kita semua terlebih kalau kita berbicara desa terima kasih desa Ngari saya kira saya mewakili universitas mengucapkan terima kasih atas telah diperbolehkan kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan penelitian di desa Ngari untuk selanjutnya yang dipersilahkan Sulanur Wahid yang akan mempresentasikan tentang pemerintahan kolaboratif Sulanur Wahid sudah siap silahkan silahkan waktunya 15 minit dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Rektor Universitas Gunung Tidul atau yang mewakili yang kami hormati Narasumber Utama yang kami hormati Bapak dan Ibu Desen yang kami hormati Dinas Pariwisata, Dinas DP3A, Dinas Koperasi dan UKM Kalurahan Ngelanggeran dan Kalurahan Ngari dan LKSA Rumah Sejahtera Modong dan teman-teman yang berbahagia baiklah terima kasih atas waktunya yang telah diberikan di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil di lapangan kita yang berjudul kolaboratif goberman dalam pengawasan wisata pelanggeran Kabupaten Gunung Tidul kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Nurwahid Arbyanto dan Enda Suryat ini yang ketiga yaitu Hanun Fursa Fawbiah yang selanjutnya yaitu Mayra Amahwati dan yang terakhir yaitu Gita Nurhan Apitri baiklah kita ke latar belakang pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional karena selain menghasilkan pendapatan daerah pariwisata juga sekaligus sebagai penghasil diapisan negara kolaboratif goberman adalah kolaborasi antara beberapa lembaga pembangunan dalam hal ini ialah stakeholder pekerjasama untuk mengatur mengelola urusan bersama tidak mencapai tujuan yang diinginkan pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam pengelolaan pariwisata perlu adanya pekerjasama antara swasta pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat kami disini memilih disa wisata melanggeran karena berbasis CBT atau community based tourism yang turut melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya berdasarkan latar belakang tersebut peneliti atau kelompok kita tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai kolaboratif goberman dalam pengelolaan kawasan wisata melanggeran di kabupaten perumusan masalah dalam BPT kita pada hari ini yaitu bagaimana kolaboratif goberman dalam pengelolaan kawasan wisata melanggeran di kabupaten yang selanjutnya itu kajian pustaka kolaboratif atau yang dihubungan kolaboratif kolaboratif yang berarti bekerjasama atau kolaborasi ini menurut Prance dan Werserps dalam abdal pada tahun 2015 mendefinisikan kolaboratif sebagai gereja atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk mencapai titian bersama goberman disini adalah perubahan sistem tata pemerintahan ini menurut WFIR dalam jenuri pada tahun 2016 disini kolaboratif goberman ialah suatu pengaturan pemerintah di mana suatu atau lebih lembaga publik setelah langsung melibatkan para pemangku kepentingan atau non pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal berorientasi pada konsensus deliberatif yang ketujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik ini menurut Ansel dan Gas pada tahun 2017 metode penyelitian penyelitian ini dilakukan pada tanggal 1-15 Desember 2021 lokasi penyelitian ini berada di kawasan pusatang langgaran atau yang judul dengan desa langgaran kapanewan patok kabupaten untuk penyelitian ini bersifat diskretif kualitatif dengan fokus penyelitian mengenai kolaboratif goberman dalam pengumpulan kawasan pusatang langgaran atau pengumpulan data yaitu observasi observasi disini ialah pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan berada aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi selanjutnya yaitu kewancara kewancara kepada pihak terbaik disini dalam kita memperoleh data-data yang akan kita olah serta dokumentasi yaitu dokumentasi informasi ataupun catat-catat atau buku serta aksif yang kita belikan dalam penyelitian ini hasil dan pembahasan dapat dapat kita bahas yaitu pemerintah desa serta masyarakat yaitu beberapa tiga stakeholder disini yang menjadi toga utama dalam pengelolaan kawasan pusatang langgaran dalam pengelolaan wisata di kalurahan langgaran khususnya di kawasan wisata langgaran di Kabupaten Dewan atau Kabupaten Dewan yang pertama yaitu dinamika bagaimana dinamika kolaborasi yang ada disana dinamika kolaborasi dalam pengelolaan wisata di melanggaran berjalan cukup panjang dalam pengelolaan wisata melanggaran tak lepas dari peran sama pedak atau pada dulu tahun 1999 kompok penguda karangtaruna di awal oleh kelompok penguda karangtaruna dengan kesadaran peduli bersama untuk menanam pohon di area gunung api timba lalu melalui kerjasama antara pemerintah desa disini yang tertuang dalam SK kepala desa kelanggaran nomor 5 KPTS dari tahun 1999 tertanggal desa 12 menit tahun 1999 pemerintah desa menunggung dalam kegiatan pengelolaan dengan menuju pada regulasi yang ada selalu memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan yang dilakukan pengelola serta pembentukan kodaris dengan melibatkan semua pihak terkait disini tak terkecuali masyarakat yang ada di kawasan tersebut pengelolaan pemerintahan kalau rahat selalu memiliki perhatian penuh dalam pengembangan di kalurahan melanggaran dengan dibantu beberapa stakeholder masyarakat maupun juga pemerintah daerah melalui dinas ataupun provinsi dan pemerintah pusat dinamika dalam pengelolaan wisata di kalurahan tersebut berjalan cukup panjang sesuai dengan yang dijelaskan yang saya awal tadi ini tak lepas dari semua peran dari stakeholder dalam adanya regulasi tersebut kalurahan melanggaran dunia selalu mendukung kegiatan pengelolaan dan merujuk pada kegiatan pengembangan yang dilakukan pengelola dengan melibatkan masyarakat yang ada di dalamnya yang selanjutnya yaitu tindakan dalam kolaborasi pengelolaan wisata tidak hanya stakeholder di lokasi wisata saja seperti pengembangan desa dari masyarakat tetapi stakeholder lainnya juga sangat berperan penting dalam penyedia pengembangan wisata di kelurahan selanjutnya sesuai dengan data yang telah kita dapat di lapangan di dalam pengelolaan wisata perlu adanya pendidikan maupun budayaan dalam ini terkait dengan program kerjasama dan penguatan sumber budaya disini seperti budayaan masyarakat seperti studi banding dan pelatihan mengolah pesta promosi disini kerjasama ini juga terlepas dari inisiatif pengelolaan wisata dalam meningkatan pengetahuan hal-hal itu juga kalau di luar itu otomatis perintah daerah pemerintah pusat maupun binat pariwisata juga sangat berat kalaupun ada seperti CSR seperti itu untuk membangun kalau rahang-langgaran itu sendiri juga terlepas dari perang semua dari akademisi terkait dengan perang akademisi disini disambing dengan adanya penelitian penelitian juga hasil dari keempatan itu sendiri dievaluasi juga melentukan langkah ke depan seperti apa dan juga dari akademisi itu sendiri ada program-program atau dari baik itu pelatihan bahasa kalau juga ada dari akademisi ataupun bahasa pelatihan pemandu juga dikaitkan oleh akademisi pengertiannya jadi pelatihan bahasa untuk pemandu wisata yang ada di sana yang selanjutnya yaitu manfaat dengan adanya kolaborasi tersebut biak pengelola disini dibantu beberapa stakeholders dengan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing setelah tatanan yang baik akan berdampak positif terhadap pengurangan wisata di kalurahan disini juga berapa stakeholders kait seperti kelompok tani yang memang diputuskan untuk mengelola daya tarik wisata di bidang pertanian ataupun perkegunaan serta cara memberikan edubasi kepada wisatawan bagaimana tata cara menanam padi dan begitu juga hanya dengan kejahteraan atau TPK yang mempunyai tugas dan masing-masing melayani wisatawan yang berkunjung baiklah kesimpulan dari penelitian kita kemarin yaitu kolaborasi bergurman dalam pengembangan di desa melanggaran sudah sangat baik dengan adanya tugas dan tanggung jawab dapat dilantarkan supaya memin pertanahan dan pengurangan wisata dilakukan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam itu serta menjaga dan pengembangan kawasan wisata masing-masing stakeholder yaitu aktor dan pengembangan wisata di keluarga melanggaran dapat di dari setiap setiap masing-masing itu sangat penting dalam pengelolaan maupun pengembangan di kawasan wisata ada saran yang dapat kita berikan yaitu untuk peningkatan perkembangan pari wisata di keluarga melanggaran merupakan efektivitas yang kuat dari setiap kompa ataupun individu selalu pengurus serta pengelola wisata melanggaran melakukan komunikasi secara intensis melakukan pertemuan secara rutin dengan masyarakat kemajuan kelurahan wisata ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan untuk lebih memperdalam baiklah terima kasih atas atensinya demikianlah presentasi dari saya kurang lebihnya saya maaf saya adi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara wahid ketahui bersama baru-baru ini tetapkan sebagai tujuan wisata disa oleh organisasi pariwisata dunia di bawah lembaga PBB dan saya kira barangkali kolaboratif government yang disampaikan teman-teman itu menjadi bagian penting sehingga kelantaran bisa menjadi seperti ini terima kasih saudara wahid atas pemaparannya yang bagus sebelumnya saudara olifah juga telah memakaparkan dengan literasi digital saya kira ada korelasinya literasi digital dengan dunia pariwisata karena dengan digital kita bisa menjangkau kemana saja tapi dengan tidak hati-hati kita bermain digital kita juga bisa ditopok oleh yang berwajib untuk itu dipersilahkan kepada Pak Rosman dulu untuk menanggapi dua pemateri penelitian yang pertama literasi digital yang selanjutnya adalah tentang kolaboratif dan kolaboratif dipersilahkan untuk Pak Rosman terima kasih abang aku Nurwahid Arfianto Alhamdulillah bagus jadi satu dulu bahwa dari seluruh penyajian saya kira punya kelompok terakhir ini bagus bagus cuman perlu tetap ada kritik Mas Nurwahid yang pertama kalau boleh diperdalam diperdalam karena kita mahasiswa itu jangan hanya deskriptif biasa tapi ada dalam supaya ada temuan baru yang didunggu oleh bukti-bukti yang kuat diperdalam sedalam apa sedalam ditemukan bukti-bukti hal-hal baru yang punya bukti-bukti kuat itu saya kira bagus lalu kemudian yang kedua para wisata wisata itu memang sebuah sektor yang sangat baik yang memastikan daya beli itu justru datang ke Gunung Kidul atau daya beli itu tetap ada di Gunung Kidul sehingga kemudian layak sebagai motor pembangunan para wisata oleh karena itu memang harus ada kolaborasi nah kolaborasi ini indah dipidato jelek di lapangan persis seperti pembuatan kelompok ini juga saya kalau Mas Nurwahid cuma jujur ya ini satu pekerjaan dikerjakan oleh lima orang harusnya itu kolaboratif bekerjasama tetapi ada saja orang yang tidak mau kolaborasi ada yang punya waktunya susah ada yang kemudian yang kedua tidak bisa bekerjasama dikandani kok malah anggel ada kemudian yang mungkin free rider ya Mas Nurwahid free rider tahu gak penumpang gelap tahu-tahu jenengi orang yang jeruk melu lalu kemudian ada yang lain artinya apa kelompok dirimu itu kelompok kelompokmu itu adalah sebuah kolaborasi dimana lima kepala saling dukung mendukung untuk memastikan presentasinya sempurna bagus secara optimal itulah kolaborasi tapi kenyataannya ada saja penghalang kolaborasi oleh karena itu alangkah baiknya jika kajiannya Mas Nurwahid tadi itu juga membahas tentang kelemahan-kelemahan dari kolaborasi diungkap di dalamnya jangan takut untuk mengungkap hal-hal yang negatif sepanjang ada bukti-bukti lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai etika penelitian boleh diungkapkan walaupun kemudian nanti ada dinas para wisata yang merasa tersentil tidak apa-apa saya harap itu bagian dari koreksi bagian dari kritik sepanjang kritik kita punya bukti yang kuat dalil yang kuat maka kemudian itu harus kita anggap sebagai sebuah masukan untuk perbaikan ke depan jadi kolaborasi itu indah di lapangan indah di indah di pidato jelek di lapangan terbukti dari kelompoknya Mas Nurwahid saya yakin kalau Mas Nurwahid mau jujur pasti ada saja yang tidak mau kolaboratif kan gitu Mas Nurwahid ya itu perlu diungkap gitu nah lalu kemudian pertanyaannya begini Pak Pak apanya yang diperdalam dikolaborasi contoh misalnya tentang pok darwis ya itu perlu diungkap apakah pok darwis ini sudah menjadi mata dan telinga dari melangeran kepada TN apakah pok darwis ini hanya lembaga papan nama itu perlu diungkap maksudnya lembaga papan nama ada papan namanya ada lembaganya tapi tidak ada orangnya tidak pernah bekerja tidak pernah ada macam-macam di dalam itu perlu diungkap supaya kemudian kita bisa ngambil rekomendasi bahwa ternyata pok darwis itu memang harus dihidupkan supaya supaya menjadi jembatan antara melangeran objeknya dengan para pihaknya itu perlu diungkap Mas Nurwaid terus kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan Mas Wahid Pak saya kadang-kadang kurang tahu tentang hal-hal lain karena saya masih kuliah maka jawabannya adalah mohon Mas Nurwaid dan teman-teman semua mengapalkan 5M mengapalkan 5M jadi kolaborasi itu jelek kenapa? satu karena mennya lalu kemudian karena materialnya nggak ada kantornya Mas lalu kemudian karena nggak ada alat-alatnya musim ketik nggak ada macam-macam nggak ada lalu kemudian metode kerjanya nggak ada lalu kemudian lingkungannya jauh nah ini perlu diungkap supaya muncul di laporannya kita dan kemudian harus didukung oleh bukti yang kuat sehingga kemudian teman-teman dinas yang mendengarkan ini mendapat masukan dan kemudian ajang ini menjadi istilahnya sebuah jembatan sebuah jembatan untuk menghubungkan para peneliti dengan pengambil keputusan itu saya kira ini luar biasa Mas Wahid tapi kalau dikoreksi itu saya kira sangat bagus nggak apa-apa terus kemudian saya langsung masuk ya Pak Haji ke tempat tempatnya Mas Kolil Mas Kolil itu Mas Kolifa Mohon izin itu kurang bagus ya mohon maaf ya saya bilang begitu nggak apa-apa ya jujur ya kurang bagus kurang mantap karena apa karena ada beberapa hal yang mungkin sudah ada di dalam laporannya tapi tidak muncul di slide ini itu masalahnya gitu nah Mas Wahid begini literasi digital ya literasi digital harusnya Mas Wahid itu bikin kriteria literasi digital yang baik itu seperti apa contoh misalnya Mbak siapa disini yang saya sebut Mbak Diana Novita Sari misalnya Mbak Diana Novita Sari itu itu kita sebut sebagai cantik Mbak Diana itu cantik banget nah oleh karena itu perlu ada kriteria cantik banget cantik biasa cantik standar atau bagaimana begitu juga dengan literasi digital itu perlu ada kriteria pertanyaannya adalah bagaimana atau apa kriterianya nah teman-teman adik-adikku kalau kita membaca buku gak ketemu maka kemudian kita pakai yang namanya stock of knowledge jumlah pengetahuan yang telah ada di kita jadi bukunya gak ada tapi kita pernah pernah dengar maka kemudian adik-adik sering-sering menanyakan apa buktinya apa buktinya kalau Mbak Diana Novita Sari itu cantik oh kulitnya putih rambutnya panjang tingginya cukup dan seterusnya artinya apa kita merumuskan bukti-bukti yang kemudian untuk dipalidasi ke lapangan maka kemudian Mas Koliva untuk literasi digital perlu ditanyakan literasi digital karantaruna itu bagus banget bikin itu dulu literasi digital bagus banget apa buktinya yang satu mereka punya youtube dan dapat uang yang kedua mereka hanya punya akun tapi gak pernah diapapain yang ketiga mereka hanya biasa mainan handphone lalu kemudian yang keempat mereka tahu internet nah ini empat empat hal ini mana yang disebut sebagai literasi digital yang menurut Mas Koliva apakah kemudian sekedar tahu tentang internet atau apakah sekedar sering main handphone itu disebut sebagai literasi digital atau pada level yang lebih tinggi mereka karantaruna telah memanfaatkan sosmed untuk mendapatkan uang sebagai sumber pendapatan lain-lain yang sah lembaganya itu kita sebut sebagai literasi digital maka itu saya kira luar biasa ya Mas Koliva gak apa-apa ya Mas Koliva ya terus kemudian yang berikutnya terima kasih Pak ya ya saya mau menyampaikan prinsip tentara prinsip tentara tentara bilang apa lebih baik berdarah-darah pada saat mati daripada luka kecil di medan perang lebih baik Mas Koliva itu berdarah-darah pada saat membuat presentasi Mas Nur Wahid berdarah-darah buat presentasi deg-degan saat presentasi ya latihan presentasi daripada daripada kemudian acaranya jadi buruk gitu lebih baik berdarah-darah dalam latihan daripada luka kecil di medan perang nah oleh karena itu kadang-kadang begini ya inilah yang namanya mata kuliah non-SKS ya mata kuliah non-SKS jadi adik-adikku beban pembelajaran siswa itu mahasiswa itu ada pada kita beban pembelajaran ada pada kita ada pada mahasiswa bukan pada dosen sehingga kemudian memang CBSA cara belajar siswa aktif kita harus lebih banyak belajar harus lebih banyak membaca supaya kemudian apa supaya mata kuliah non-SKS itu yang diminta ada pada kita itu bisa terpenuhi pada saat dibutuhkan seperti sekarang ini jadi saya kira itu ya mas kolipah ya saya juga yakin mas kolipah kalau dibanding dirimu mungkin saya lebih jelek dari mas kolipah waktu saya kemudian ini ya itu penuh di anu pokoknya kita saling koreksi aja untuk perbaikan ke depan maternuan Pak Baik terima kasih kepada Mas Rosman yang telah memberi beberapa masukan kepada kita semua khususnya kepada teman-teman mahasiswa intinya adalah sebagai manusia pembelajar itu harus selalu belajar belajar tidak punya terminal akhir untuk itu dipersilahkan kepada Mas Aji Saksono dari Bapada untuk mencoba mengkritisi atau apa silahkan saja dari Bapada kepada dan dua pemateri yang baru saja hadir pada kesempatan kali ini Mas Aji Saksono dipersilahkan terima kasih Bapak Boksi mungkin kurang lebihnya sama dengan Pak Boksi pertama saya mengapresiasi dua kelompok dua tim peneliti tadi yang sudah menyampaikan rahasia penelitiannya yang saya pikir sangat relevan Mas Polipah tentang sosial media itu kan di era sekarang itu sangat ya memang kondisi kita seperti itu era disrupsi sosial media di mana-mana dipakai jadi generasi muda mungkinnya apa tidak tertinggal atau malah sudah menjadi tujuan tumbah di era ini jadi topiknya pemilihan topiknya sudah sangat menarik sangat pas kemudian memang saya hanya melihat di presentasi tadi ya mungkin laporannya sudah lengkap di presentasi saya pikir ada beberapa yang bisa ditingkatkan mungkin tadi namanya teori yang dipakai atau teoretical framework untuk menganalisis jadi saya lihat mas polipah ini yang mas polipah dulu ya yang pentingnya menganalisis menggunakan bagaimana kemampuan literasi digital jadi yang dipakai ada empat komponen nah mungkin di presentasi tadi saya lihat ada dua komponen terakhir itu ya eviden nya itu tidak terlihat yang evaluasi konten kemudian yang dua yang lain itu ada jadi tidak imbang jadi kelengkapan atau keseimbangan ketika menggunakan empat komponen atau variable untuk menganalisis itu kita upayakan untuk seimbang kemudian kan kita menganalisis misalkan tadi kan evaluasi konten mungkin bisa kita eviden tidak hanya screenshot tapi mungkin bisa dengan hasil wawancara bagaimana selama ini evaluasi konten dilakukan kemudian wawancaranya dimasukkan saja ke laporannya kemudian timber itu menyimpulkan bahwa ternyata mereka selama ini sudah melakukan evaluasi konten kemudian seperti ini sulitanya di sini jadi ada bukti yang berdasarkan data lapangan yang digunakan untuk menyimpulkan temuan-temuan di lapangan nah itu kemudian nanti mestinya kesimpulan itu berdasarkan dari hasil temuan lapangan tadi apakah dari empat komponen itu semuanya apa di benar-benar dimiliki oleh responden atau hanya tiga satu tidak satu komponen tidak dimiliki kenapa saya pikir akan lebih lebih lengkap lebih lengkap semuanya saya pikir itu untuk mas 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 menarik sekali kemudian yang 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 kelompok yang kedua pemerintahan kolaboratif mas norwahid dan timnya ya ini menganggiran juga ini menarik tadi Pak Muji menyampaikan baru saja mendapat penghargaan salah satu dari beberapa desa di seluruh dunia terpilih desa terbaik jadi di Indonesia hanya satu-satunya nah itu saya sedikit prestasi nah mas merwahid dan tim ini menganalisis kelanggaran bagaimana pemerintahan kolaboratif di dalam dengan berbagai apa siapa saja sih yang kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya saya mungkin saya tidak tahu berlaporan kalau sudah ada tapi mungkin bisa dilengkapi dengan misalkan tadi Pak Darwis itu nanti dilengkapi juga Pak Darwis tugasnya itu apa dapat bagian dari kolaborasi itu apanya kemudian yang kelompok kedua dan ketiga jadi esensi kolaborasi kan masing-masing punya peran jadi kemudian kedalaman saya juga sepakat kedalaman analisis mungkin banyak banyak trik untuk melakukan analisis yang mendalam misalkan ngambil satu kasus misalkan ketika pengajuan desa Manggeran menjadi desa wisata yang terbaik dunia tadi yang saya sampaikan itu kerjasama kolaboratifnya seperti apa peran-peran masing kelompok seperti apa kemudian kalau ada hambatan itu bagaimana cara mencari solusi jadi agar satu kasus setil yang diangkat itu menjadi apa cara kita mempresentasikan bagaimana temuan kita di lapangan itu menjadi meyakinkan jadi ada satu kasus ini ini kolaboratifnya seperti ini jadi banyak cara untuk meyakinkan audien untuk meyakinkan pembaca berat tapi secara umum ini ini menarik dan bagaimana bisa mengangkat salah satu bisa kan memang kita banyak PR yang masih yang perlu kita penuh titul yang perlu kita optimalkan bagaimana memperlama masa tinggal wisatawan bagaimana wisatawan tidak hanya datang pas satu minggu tapi Senin sampai Jumat jadi biar rata maksudnya tidak hanya satu minggu tapi rata jadi banyak aspek-aspek pariwisata yang perlu kita kita perlukan masukkan ini salah satu tim peneliti mas saya pikir yang sangat bermanfaat untuk pengambil kebijakan berdasarkan evidence-based kami di pengambil kebijakan nanti mengambil kebijakan tidak mencoba-coba tapi memang berdasarkan data yang ilmiah dari latar jadi saya pikir ini hal yang akan sangat bermanfaat kalau bisa di-sharing tentunya dinas pariwisata mungkin itu yang juga saya komentari baik terima kasih terima kasih kepada Mas Haji Saksono dari Bapak Kabupaten Yungidul dan Pak Rusman yang pada kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama kita saya kira suatu kehormatan bagi mahasiswa UBK karena kita bisa saling memberi informasi Mas Haji sebagai ASN dari Birokrat Mas Rusman sebagai konsultan bisa memberi pandangan-pandangannya kepada kita semua dan saya kira ini penting bagi mahasiswa sehingga mahasiswa punya side opinion terhadap suatu hal kalau di kelas itu mahasiswa hanya dengan dosen saja dosen saja itu biasanya cuma dari buku diucapkan kembali ke mahasiswanya hari ini teknologi sudah maju mahasiswa barangkali sudah lebih tahu daripada dosen kalau ini kan Mas Haji Saksoli sebagai ASN yang bergelet di dalam kebirokratisasian Pak Rusman sebagai konsultan yang paham betul bagaimana tata kelola pemerintahan saya kira ruang ini menjadi menarik di ruang ini saya lihat juga ada beberapa tamu dari dinas UKM kooperasi ada dari dinas yang panjang tadi saya sampai lupa menghapalkannya DP3A KB PMD luar biasa masyarakat tahu bagaimana menghapalkannya ada ada dari lurahan dipersilahkan nah dipersilahkan kalau tamu-tamu undangan yang ada di situ yang juga menjadi tempat penelitian dilakukan untuk menanggapi kalau ada dipersilahkan melambahkan tangan khususnya dari dinas kooperasi dulu apakah hadir di sini halo dinas kooperasi oke dari DP3AKB PMB apakah hadir di sini oke dari pok darwis ngelangeran barangkali oke dari desa ngari oke tidak ada oke baik